coding for newbie make a game using roblox studio part 1 subscribe and share let's learn together pada sesi ini akan dibahas pengenalan roblox interface dari mulai membuat akun display orientation expert hingga toolbox dan properties buat akunnya dulu ya guys check it out oke kali ini kita akan coba membuat game dengan roblox studio searching di google roblox developer kita akan dibawa menuju roblox studio kita klik roblox studio oke ya sudah terbuka kita sign up kita buat akun dulu oke ya saya sudah membuat akunnya sudah bisa masuk kita mulai membuatnya check it out oke angka selanjutnya kita klik start creating oke akan membuka halaman ini kita download dulu studio nya oke kita akan mendownload dulu roblox studio nya kita arahkan ke sini oke kita tunggu dan coba kita install ini adalah tahap awal instalasi nya oke kita lanjutkan ke tahap instalasi berikutnya oke setelah mendownload the latest roblox nah sekarang tahap installing instalasi installing roblox studio ditunggu ya kita lihat hasil akhirnya oke oke instalasi sudah selesai kita masuk lagi ke akun kita yang sudah dibuat tadi nah kelas setelah masuk dengan akun yang sudah kita buat tadi sukses dan kita akan mulai membuat game kita buat game-game sederhana dulu ya game yang mudah untuk pemula silahkan diikuti pada halaman all templates disini tersedia template dari mulai base play classic base play sampai contoh-contoh game sederhana oke untuk awalan kita coba lihat template yang sudah ada misalkan racing oke ini adalah template racing game nya kita bisa play untuk melihat oke untuk memainkannya tekan tombol w ya w untuk maju tombol s untuk mundur a untuk ke kiri dan d untuk ke kanan oke seperti ini ya oke roblox nya muncul oke sudah mulai itu lampu merahnya kita jalankan bisa dengan kursor juga kita jalankan bisa dengan kursor juga seperti ini kita bisa kita bisa jalankan oke kita naik mobilnya oke ya kita arahkan dengan mouse kita maju ke kanan oke oke seperti itu ya kita stop oke kita tidak akan membahas game ini kita close saja oke kita kembali ke halaman depan seperti ini lalu kita klik mulai dengan klasik baseplate oke disini saya akan mulai menjelaskan satu persatu apa saja yang ada di interface ini baiklah ini adalah tampilan di dalam roblox kita akan lihat bahwa yang warna abu-abu ini adalah baseplate nya baseplate itu dasarnya bisa kita lihat di workspacenya di workspacenya kita klik oke disini baseplate nya oke seperti itu oke ketika kita klik baseplate nya dia akan terlihat properties nya oke properties adalah dari setiap bagian dari setiap objeknya di klik objeknya properties nya seperti seperti warnanya disini bisa dilihat transparansi nya material nya nanti dari mana ya bisa dipilih dari plastik atau dari ice marble ini juga datanya transform nya orientation orientation nanti berhubungan sama ini ya move select scale sama rotate ini orientation oke di sini ada behavior nya ya kita akan pelajari lebih dalam di seri berikutnya seperti ini oke selanjutnya pada baseplate kalau kita ingin melakukan pergerakan ataupun perpindahan pada baseplate bisa di klik baseplate nya ya kita klik disini kita move nah disini kita akan ya menggeser baseplate seperti apa ya nah ini kita move oke ini adalah Roblox ini adalah 3D dengan 3 aksis ya X, Y, Z 3 sumbu ya jadi kalau kita arahkan kanan bawah seperti itu kalau untuk scale nah scale seperti ini ini akan kita kecilkan atau kita besarkan ya seperti ini oh seperti ini ya oke dan rotate rotate kita bisa rotate seperti ini ya kita mau rotasi seperti apa ya oke kita bisa kecilkan tadi kita besarkan ya kita kecilkan ya kita pindahkan klik lagi baseplate nya seperti ini kita ke bawah kan kita ataskan nah ini kita bisa lihat bagian bawahnya seperti ini kita pindahkan kita geser nah kelihatan nanti ini kalau kita scale ya nah ketebalan ini kita bisa mainkan oke seperti itu selain itu pergerakan di atas baseplate ini kalau dengan menggunakan mouse itu lebih fleksibel lagi ya kalau dengan laptop itu bisa menggunakan kursus apa namanya anak panah ya kanan ya ini kalau kita mendekati nah kita klik baseplate nya lalu disini kita select ya nah disini kita akan menjauh ya kalau kita tekan bawah panah-panah bawah dia akan menjauh tekan panah atas akan mendekat kanan nah ini pergerakannya seperti ini ya kalau dengan mouse itu lebih lebih fleksibel lagi lebih enak oke itu sepintas mengenai baseplate kita akan lanjut mengenai part baiklah kita lanjut kita klik kembali dengan klik di menu home nya nah disini akan terlihat toolbox dan part ya kalau kita klik bawah part itu apa itu bisa berbentuk block bisa berbentuk spear ya seperti bola sebenar untuk weights ya atau silinder seperti itu kalau kita klik salah satunya adalah block nah ini dia kita dekati seperti ini block ya oke kita klik bagian part nya kita misalkan move nah ini kita dekatin kesini kita turunin nah ini part nya ya atau kita rotate seperti ini biar bisa kelihatan oke ini dia part nya oke nah disini part juga memiliki properties ya seperti ini color brick color ya material materialnya apa oke nama kita kasih nama kalau kita punya part misalkan kita copy banyak part ya ini di klik aja ctrl d oke nah kita akan punya dua nah seperti ini kita punya dua part oke part yang satu seperti ini oke kita mau bisa kita pindahin seperti ini oke sekarang kita coba part berikutnya yang spear spear juga sama ya kita dekatin nah ini kita dekatin kesini oke lalu disini ada toolbox oke toolbox kita akan bermain yang main dengan toolbox oke disini banyak mengenai pedang pistol ya mobil ini juga bisa oke inilah tools dan juga part dasar yang akan kita gunakan untuk membangun game sederhana di roblox ini dengan menggunakan roblox studio oke nantikan seri 2 nya di seri 2 kita akan mulai membangun gamenya step by step nya oke jangan lupa untuk like tonton videonya komen yang positif subscribe dan share sebanyak-banyaknya see you sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati